Halo Assalamualaikum, hari ini kita unbox sebuah smartphone lagi dan ini adalah Zenfone 4 Max Pro. Ya, ada tulisannya Pro Edition ya, kelihatan. Nah, kemasannya sendiri, Zenfone Max 4 Pro ini sedikit berbeda dari aset sebelumnya, di mana warnanya menggunakan warna biru muda seperti ini, walaupun belakangnya masih sama persis dengan seri-seri sebelumnya. Dan di sini ada tulisannya We Love Photo, di mana bentuk hatinya dibentuk dari dua buah smartphone, dengan yang satu memperlihatkan ada dua kameranya. So, jadi kita langsung saja buka ya. Di dalam card listnya pun masih ada tulisan We Love Photo. Ya, sudah habis ya, isi di dalam kemasannya. Kita lihat apa saja yang kita dapat. Ada USB OTG, masih micro USB ya. Dan kemudian untuk kepalacatnya sendiri mempunyai tegangan 5V dengan kuat arus 2A. Kabel datanya tentu saja micro USB. Lalu kita lihat apa yang ada di dalam kotak bertuliskan We Love Photo ini. Ada Sintry Ejector. Lalu ada panduan penggunaan atau manual leaflet, bahasa Indonesia. Jadi tenang saja. Dan ada kartu garansi atau formulir garansi dengan data service center-nya yang banyak banget. Banyak banget. Kalau kepalacat terakhirnya ada softcase kayaknya. Yang dimaksud bumper itu kayaknya softcase ini deh tadi. Dapat softcase bening. Ini dia smartphone-nya. Dari depan kelihatan sangat mengkilap. Dan yang paling jadi perhatian utama saya adalah ini nih. Finger view scanner-nya yang ada di posisi depan. Which is good. Sekarang kita lihat sisi persisi ya. Sisi depan di atas layar yang 5,5 inci ini. Ada proximity dan ambient sensor. Kemungkinan ini. Earpiece. Kamera depan 16MP. Dan LED flash untuk selfie. Ternyata handphone baterai gede juga. Ikuti tren selfie sekarang. Dua tombol kapasitif berupa back dan recent apps. Dan tombol home-nya sekaligus sebagai fingerprint scanner. Kemudian di sisi atas. Saya tambah sedikit pencahayaannya. Di sisi atas ada port audio 36mm dan noise cancellation microphone. Sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Dan kemudian di sisi bawah ada dua set speaker grill dengan port micro USB. Kalau melihat tidak adanya kembali lubang microphone di sekitar layar. Kemungkinan salah satu doang yang berkumpulsi sebagai speaker dan satunya lagi microphone. Sisi kiri hanya ada slot SIM tray. Saatnya SIM ejector bekerja. Kita akan lihat SIM tray-nya. Wow, keren. Dua slot nano SIM dan satu slot micro SD dedicated. Keren, keren. Dan sisi belakang ini jadi salah satu pertunjukan utama dari smartphone ini. Dimana ada dua lensa kamera belakang. 16 dan 5MP. Kemudian bahannya metal. Terasa solid memang. Kemudian sisi atas dan bawah ini masih plastik. Dipisahkan oleh sebuah garis yang agak lebih mengkilak dibanding bahan metalnya. Logo ASUS. Tidak terlalu kelihatan. Untuk warna hitam. Kemudian sudah. That's all buat desainnya. Langsung kita nyalakan saja. Katanya Zenfone 4 Max Pro ini sudah mengusung ZenUI terbaru nih. Dan saya akan kembali setelah saya set up fingerprint scanner. Setelah masuk ke home screen ya. Sudah set up security dan lain-lain. Sudah masuk ke home screen. Kita cek dulu software-nya. Wow. Sudah Android 7.161. Nougat-nya sudah lebih baru. Semoga nanti dapat update juga ke Android Oreo. Lalu kita akan coba tes fingerprint scanner-nya. Oh, cepat. Oh, cepat. Wow. Dan. Ya, akurat sekali. Dan cukup cepat. Bagus. Ini bisa diaktifkan tanpa perlu menyalakan layar terlebih dahulu. Kemudian tadi saya sempat lihat sebuah fitur yang membuat saya kangen pakai device Asus itu adalah untuk mengambil screenshot cukup ditekan dan tahan di center. Keren. Sudah. Terambil. Kita lihat ZenUI kali ini ada sedikit refreshment di mana untuk notification drawer warnanya agak transparan, nggak putih, full kayak ZenUI sebelumnya. Dan ini Asus Zenfone 4 Max Pro ini pakai prosesor, kalau nggak salah Snapdragon 435 ya, atau 430. Nanti saya cek dan saya tampilkan di sini spesifikasinya. Oke. Sudah. Sekarang kita langsung tes kameranya saja seperti biasa. Ini tampilan kamera Asus. Bisa ubah. Proporsi layar. Langsung. HDR. Kemudian di setting kita bisa lihat resolusinya memang 16MP ya, paling tinggi. Setupnya bukan zoom. Jadi ini normal. Normal mode. Dan kalau ditekan tombol yang ini, dia mengambil gambar yang lebih luas duduknya. Tapi resolusinya ketika 16MP cuma 2MP. Yang wide itu. Jadi kalau mau wide, tapi resolusinya lebih besar di 5MP. Rasio gambarnya 4 banding 3. Lalu ada beautify mode. Walaupun untuk kamera belakang. Profesional mode atau manual mode hadir dengan shutter speed maksimal sampai... Oh ini, ternyata maksimalnya yang tadi. Sampai di 1 per 4 detik doang. Autofocus. Fokusnya bisa di set manual juga. Oke. Dan kita langsung tes kamera depannya saja. Kita coba nyalakan flash. Flashnya bisa untuk mode torch atau nyala terus. Dan juga bisa mengfilet atau berkedip atau blitzing. Nah ini. Oke. Saya munculkan hasil-hasilnya. Ini yang flash. Flashnya berkilat. Blitzing. Tanpa flash. Flashnya... Nyalakan terus sebagai torch. Dan ini... Hasil foto dengan kamera belakang. Lensa normal. Dan ini lensa wide. Oke. So far so good sih. Kameranya nggak ada masalah. Oke. Rekat dari unboxing hari ini adalah... Ini adalah smartphone resmi. Dengan harga Rp 2,99 juta. Bahkan di beberapa toko online. Udah ada yang jual. Rp 2,8. Termasuk kalau kamu memanfaatin diskon. Bisa murah kali ya. Lebih murah lagi dapetnya. Dapet layar 5,5 inci. Pincer pin di depan. Yang akurat. Kemudian kamera belakang ganda. Normal dan wide. Kamera depan gede. 16MP. Dengan LED flash. Jadi buat selfie juga cocok. Pokoknya ini ikut selera pasar banget. Dan mungkin setelah coba smartphone ini. Saya mungkin tidak akan bingung lagi untuk menjawab. Ketika ada yang menanyakan rekomendasi smartphone resmi. Dengan harga maksimal Rp 3 juta. Cuma memang ini smartphone. Terlihat rada tebal. Karena ini memang versi Max dari Zenfone 4. Yang mana spesifikannya yang ditonjolkan adalah baterainya besar. Walaupun jeroannya mungkin nggak seganas dari Zenfone 4 versi biasa. Ditunggu saja hasil reviewnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dari kota Cimahnya. Saya akan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!